Halo Baik ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan sore hari ini Sekali lagi izinkan saya berbicara tentang sebuah tema yang jarang Mungkin sudah terdengar agak mengerikan tema ini Tapi saya mau bicara ini karena ini penting untuk kita semua Tema itu adalah pembunuh berdarah dingin Sebenarnya ini tema yang sedikit mengerikan Kalau orang dengar apa yang kita mau dengar dari kata pembunuh berdarah dingin Saudara-saudara, saya mau saudara buka firman Tuhan Di dalam kejadian pasal 4, kejadian pasal yang ke 4 Ayat yang ke 1 sampai seterusnya Tapi saya mau baca sampai 10 Karena saya tahu waktu kita tidak cukup Tema kita sore hari ini adalah pembunuh berdarah dingin Nah saudara-saudara saya baca Kemudian manusia itu bersetubu, ini siapa? Adan dan Hawa Dengan Hawa istrinya Dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan siapa? Kain Maka kata perempuan itu Aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki Dengan apa saudara? Pertolongan Tuhan Adian kedua Selanjutnya dilahirkanlah Habel Ini anak yang kedua Adik kain dan Habel menjadi gembara kambing domba Kain menjadi apa? Dan tadi saudara-saudara Setelah beberapa waktu lamanya Maka kain mempersembahkan sebagian dari hasil tangan itu kepada Tuhan Sebagai korban persembahan Habel juga mempersembahkan korban persembahan Dari anak sulung kambing dombanya Yakni lemak-lemaknya Perhatikan Maka Tuhan mengindahkan siapa? Habel dan korban persembahan itu Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya Lalu hati kain menjadi apa? Sangat panas dan mukanya murah Firman Tuhan kepada kain Mengapa hatimu panas? Dan mukamu murah? Ayat 7 Apakah kamu-kamu tidak akan berseri Jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik Perhatikan Dosa sudah mengintip Di depan pintu Ia sangat menggoda engkau Tetapi engkau Harus berkuasa atasnya Ayat 8 Kata kain kepada Habel adiknya Marilah kita pergi ke Padang Ketika mereka ada di Padang Tiba-tiba saudara lihat ini Kain mengukul apa? Habel adiknya Itu lalu apa? Membunuh dia Ayat 9 Firman Tuhan kepada kain Dimana Habel adikmu itu? Perhatikan Ketika sudah bunuh Ini yang saya bilang Pembunuh berdarah dingin Firman Tuhan kepada kain Dimana Habel adikmu itu? Jawabnya Aku tidak tahu Apakah aku penjaga adikmu? Firmannya Apakah yang telah kau perbuat? Ini darah adikmu Itu berteriak Kepadaku dari tanah Sudah melihat Habel atau kain Pada waktu membunuh Habel Sangat dingin Sangat dingin Itu karena Sudah melihat Kelihatannya diajak Bertamasya Sudah melihat di dalam Ayat yang tadi Dikatakan Ayat 8 Diajak Siapa? Kain Habel kemana? Adiknya Marilah ke Padang Sudah-sudah Sekarang itu kan orang tempat Piknik terbaik adalah Padang Dan Habel pikir Ini kakaknya yang menyayangi dia Sangatnya dia Dia bawa Sudah-sudah dia bawa Dan Habel tidak pikir macam-macam Karena pikir Tidak ada apa Orang bilang Virasat untuk Dia dibunuh Dan dia ikut dengan enak saja Sudah-sudah yang lebih mengerikan adalah Ketika dia bunuh selesai Tuhan mantau Dan ketika Tuhan tanya dia Dia begitu santai saja Dia berkata Sapa saya? Sehingga saya harus Jangan adik saya Sudah-sudah dia Dia begitu menutup Sehingga tidak ada yang terlihat Bahwa dia seorang pembunuh Sudah-sudah Itu yang saya sebut Pembunuh berdarah dingin Sudah-sudah aku yang diberkati Tuhan Pembunuh berdarah dingin adalah Orang yang kita tidak tahu Sudah-sudah nonton-nonton film-film barat Ada orang-orang yang kelihatan baik Kelihatan apa Sangat sopan Santu Tiba-tiba jadi pembunuh Itu yang saya sebut Sebagai pembunuh berdarah dingin Nah salah satu perintah Tuhan Kalau sudah ada tahu Perintah Tuhan di dalam 10 Perintah Tuhan Perintah keberapa? Jangan membunuh Perintah ke-6 Perintah ke-6 di dalam keluaran pasal 20 ayat 13 Singkat tapi padat Isinya Keluaran 20 ayat 13 berkata Jangan membunuh Selesai Sudah-sudah aku pertanyaan saya Pertanyaan saya Mengapa akhirnya Habel membunuh? Mengapa akhirnya orang membunuh? Kalau biar di teks di atas Dari teks di atas kita dapat Tarik kesimpulan Apa penyebab orang membunuh pada akhirnya? Satu Menurut teks ini ya Menurut teks ini Pertama karena kain iri Sudah-sudah kain iri Kenapa kain iri? Persembahannya tidak diterima Sedangkan persembahan daripada Habel itu Diterima Orang biasanya membunuh itu salah satunya adalah Iri hati Sudah-sudah yang kedua Kebencian Nah, sudah-sudah karena Kain benci kepada Habel Setiap kali diri Habel selalu sukses Tanamannya sukses Dia kalau saya boleh bilang Habel itu sukses di bumi dan di surga Apa namanya Selama dia di dunia Dia pekerja apa? Kembala, peternak Dia berhasil Jadi pengusaha Peternakan Si surga Tuhan senang dengan dia Nah, sudara-sudaraku Pertanyaan saya Sudara mungkin bingung Sudara kata Saya bukan pembunuh Kenapa otom itu Saya pagi hari ini atau sore ini Saya mau sudara mengerti Siapa sebenarnya pembunuh itu? Mari kita lihat Siapakah pembunuh itu? Anda pembunuh? Anda akan berkata tidak Saya pembunuh? Saya juga akan berkata tidak Tapi mari kita lihat Ternyata pembunuh bisa ada di dalam beri jenis Tuhan Pembunuh bisa jadi seorang hamba Allah Pembunuh bisa jadi seorang yang kelihatan baik Pembunuh bisa jadi orang yang ada di samping kita Pembunuh bisa jadi sahabat kita Pembunuh bisa saja teman kerja kita Pembunuh bisa pebisnis Atau teman bisnis kita dan sebagainya Tapi mari kita dengan singkat Satu Saya sebut sebagai Pembunuh karakter Anda tidak membunuh orang Sudah sudah saya sebelum saya masuk pada pembunuhan karakter Sudah sudah aku Ini yang terjadi Orang abursi Anda mudah dengar Jagalah hidupmu baik-baik Karena biasanya abursi itu terjadi akibat Sudah memenutupi nungsa Akibat maaf Sudah kecelakaan Dan lagi sudah hamil Lalu sudah mempikir Waduh malu Lalu sudara mulai berpikir Minum obat dan sebagainya Sudara masuk dalam golongan pertama Golongan pembunuh Karena itu Mari kita jaga hidup baik-baik Supaya kita jangan jadi pembunuh Yang kedua Sudara bunuh janin Sudara sedang membunuh Masa depan orang anak itu sendiri Anda tidak tahu siapa dia kan Anda tidak tahu siapa dia Mungkin saja Mungkin saja Mungkin saja sekarang lagi Dia seorang yang sedang Tuhan punya rencana Mau pakai dia Menjadi seorang hamba Allah Dengan anda membunuh dia Anda sedang membunuh satu pendeta Yang kedua Yang kedua Saat anda membunuh seseorang Anda sedang membunuh Apa namanya Masa depan anda sendiri Jangan sampai anda Anak yang anda tidak inginkan Sudara-sudaraku Justru anak itu Maaf Anak itu yang akan menjadi berkat luar biasa Dalam hidup surat Saya mau bersaksi Saya mau bersaksi Saya dengan istri Anak kami Dua sebenarnya Saya punya anak Sebenarnya rencana kami Hanya dua Jenny dan Jordan Karena kami pikir Dia orang dubang ya Kalau sudah perempuan laki Cukup Lalu kami berpikir Kami tidak akan ada anak Waktu anak saya Sintia Ada dalam kendungan istri saya Lalu kami juga mulai rumbi Secara manusia Kami belum siap Pelayanan kami Belum menjamin Maaf secara Matiri kami Tidak ada jaminan Sedangkan yang lain Itu karena baru-baru di Jordan Dimana Jordan operasi Jadi dokter mengatakan 5 tahun Kami belum setahun Anak saya sudah ada Dan istri saya stres luar biasa Singkat cerita Secara manusia Kami bukan tidak mau dia Tapi kami belum siap Sebenarnya kasarnya Kami tidak mau dia Kasarnya begitu Ada waktu maaf Waktu dia berprestasi di sekolah Seperti Tuhan mempermanukan saya Lihat Si andainya dia tidak ada Maka kau tidak pernah bisa berdiri Waktu istri saya dan saya Ambil rapornya Lalu mendapatkan piala Di foto di depan orang Seperti Tuhan sentiri saya Lihat Berapa banyak orang membunuh bayinya Padahal kalau mereka tahu Mungkin saja itu diantaranya Adalah seorang yang Tuhan biasa Nah surat-surat saya tidak akan Kutbah itu Tapi begini Maksudnya begini Anda bukan pembunuh Tapi hari-hari ini Kita jadi pembunuh Yang pertama Apa yang saya sebut sebagai Pembunuhan karakter Saya lihat Ahok Ahok orang luar biasa Ahok hebat Tuhan biasa Tapi orang bikin isu Orang menjatuhkan dia Ini yang disebut pembunuhan Yang saya sebut pembunuhan karakter Orang-orang hebat tidak bisa berkembang Orang-orang potensi tidak bisa berkembang Karena ada orang-orang yang membunuh secara karakter Di tempat Anda bekerja Mungkin Anda merupakan orang yang luar biasa Saya dengar ada di satu kantor Ada orang yang Sulit naik pangkatnya Karena untuk bisa naik pangkat Harus dapat tanda tangan pimpinan Pimpinan tidak usul Dia tidak naik pangkat Ini saya bilang Anda masuk dalam golongan pembunuh Anda sedang membunuh karakter seseorang Nanti kita lihat Apa akibat dari seorang pembunuh Waktu saudara membunuh seseorang Sehingga dia kehilangan percaya diri Saudara-saudara Saudara maaf kata Kita jadi pembunuh Waktu saudara sedang menginas seseorang Atas kehidupan dia Saudara sedang menghilangkan rasa percaya dirinya dia Waktu percaya dirinya dia hilang Dia tidak punya pengharapan masa depan Anda dan saya masuk dalam golongan pembunuh Mengerti ya Waktu anak-anak kita lain Kita suka olah-olah mereka ya Kita suka ejek mereka Dengan apa ya Hinaan-hinaan Ini jelek Ini gagal Ini gagal Ini cantuk Ini hebat Ini tidak hebat Tapi pada waktu saudara saya mengulangkan itu Sebenarnya saya coba renung kotba ini Sebenarnya kotba ini bukan hanya untuk Anda Kotba ini juga menyentir saya Bahwa saya bisa jadi pembunuh Untuk anak-anak saya Saudara anak-anak yang selalu dikatakan Hal-hal negatif terhadap diri Katanya anak itu akan menjadi negatif dalam hidupnya Dan dia tidak akan berpikir untuk bisa berkembang Kenapa? Karena kita merupakan orang yang membunuh dia Pembunuhan karakter lebih jahat Daripada pembunuhan secara visi Orang-orang yang sebenarnya bisa berkembang luar biasa Sebenarnya sekarang ini orang bilang apa? Orang-orang yang jadi luar biasa Tidak perlu jadi orang hebat Anda hanya cukup jadi penjilat Lalu Anda bisa jadi orang hebat Saya menurut saya penjilat juga merupakan pembunuh Sebenarnya sudah lihat orang Indonesia ini kan orang hebat-hebat Kalau sudah lihat orang luar biasa Khusus orang-orang Kristen kita Itu menurut saya orang luar biasa Tapi berapa banyak orang Kristen yang mendapat jabatan Entah itu di stasi pemerintah Entah itu di tempat-tempat terhormat Jarang! Ini yang saya sebut Tanpa sadar ada banyak pembunuh-pembunuh dalam hidup kita Amen Orang tua bisa jadi pembunuh Bagi anak-anak Saat saudara tidak berjuang untuk hidup daripada anak-anakmu Memberi dia makan yang baik dan memberi dia sekolah Maaf Tanpa sadar saya mendefinisikan Anda sebagai pembunuh masa depan anak-anak Pada waktu engkau tidak bisa berjuang habis-habis untuk anak-anakmu Sekali-kali Saya menggolongkan Anda sebagai pembunuh Nah saya tidak akan bahas itu terlalu lama Tapi mari kita lihat Setiap Yang kedua Jadi pertama pembunuh karakter Pembunuh masa depan Pada waktu orang-orang menjatuhkan seseorang Dalam hidupnya Dan dia tadi saya bilang tidak percaya diri Anda sedang membunuh Tapi yang kedua Alkitab bilang tentang Pembunuh adalah sang pembenci Mari kita lihat Di dalam Yohanes 1 Yohanes 3 15 Setiap orang yang membenci saudaranya adalah Seorang Pembunuh Saudara Sekali lagi Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang Pembunuh manusia Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal Dalam dirinya Saya Coba berpikir begini Alkitab bicara tentang Saya buka-buka mengenai membunuh Membunuh itu ada tiga Saya lupa persis tapi yang minimal saya ingat dua Membunuh dengan sengaja Dan membunuh tidak dengan sengaja Membunuh dengan sengaja itu Anda ambil alat Kalau Anda sudah rencana untuk membunuh orang ini Tanggal sekian, jam sekian Itu pembunuhan yang disebut pembunuhan berencana Bapak Musi tahu itu Pembunuhan berencana Tapi pembunuhan tidak berencana Pembunuhan yang tidak Anda sangka-sangka Tiba-tiba bisa membunuh Tiba-tiba bukan burung yang kena Orang lewat di atas burung Tertepak dia Dia mati Anda disebut sebagai pembunuh Yang tidak sengaja Tapi Anda masuk dalam golongan pembunuh Karena sisi hukum tetap ada di hukum Nah, tapi saya tidak bahas itu Maksudnya adalah Alkitab bilang Pembunuh adalah siapa? Dia yang membenci seseorang Nah, saudara-saudara Kira-saudara ini hanya ada dua Yang terbunuh Dan yang membunuh Mungkin kita masuk dalam golongan Yang terbunuh Karena orang benci kita Orang-orang menyakiti kita Kita merasa bahwa kita terbunuh Terbunuh dalam arti begini Maaf ya Seseorang yang punya rumah tangga yang bermasalah Suami bisa menjadi pembunuh dalam hidupmu Dia bunuh gairahmu Maksudnya gairah hidupmu Karena dia merasa Tidak menikmati hidup bersama pasangan Suami bisa menjadi pembunuh dalam hidup Di istri Ketika dia punya sesuatu yang Tidak diberi Maka kata Saya boleh sebut Anda menjadi pembunuh Gairah dia untuk hidup tidak ada Karena dia tidak mendapatkan sesuatu yang baik Dari hidup suami Maka kita menjadi apa? Pembunuh Saya bisa menjadi pembunuh dari istri saya Ketika saya tidak bisa Tadi saya bilang Ketika anak-anak tidak bisa menikmati hidup bersama saya dan istri Saya bisa jadi pembunuh Mengerti bapak saya? Saudara-saudara dengar baik-baik Setiap orang bisa jadi pembunuh Dan kita bisa jadi yang terbunuh Dan kadang-kadang orang yang terbunuh itu sakit Orang yang terbunuh itu sakit Kalau saudara tidak percaya Mari saya coba Pake pisau Saya bisa bayangkan Buat apa sakitnya haber Terus ada satu kasus pembunuhan di Oibang Yaitu ada seorang Maka kata mereka main judi Lalu tiba-tiba bagaimana mereka ribut Dan ada seorang Ada seorang yang ambil pisau Lalu menikam orang itu Dan bukan sekedar menikam Sudah tahu Menurut cerita Dia nikam di bagian jantung Dan dia seperti orang kubang Bilang edok-edok Nah mati Orang tinggi besar Nah saudara-saudara ku Kadang-kadang kita bisa jadi orang yang membunuh Tapi kita bisa jadi orang yang terbunuh Dan orang yang terbunuh Itu kecewaan untuk kita benci Betul? Sudah-sudah orang yang menukai kita Orang yang mengecewakan kita Orang yang membuat kita Seperti tidak bisa berkembang Kadang-kadang membuat Kita juga Kecewa Kita marah Kita sedih Tapi yang kita bilang Jangan benci Karena pada waktu Engkau benci Engkau sedang masuk dalam golongan Membunuh Sudah-sudah Saya tidak akan baca Tapi mari saya definisikan dengan cepat Siapa pembunuh? Yang pertama Mereka yang benar-benar pembunuh Menggunakan alat yang membunuh Tapi yang kedua Mereka yang membenci Sesama menggunakan Alkitab Yang ketiga Pembunuhan karakter Yang keempat Pembunuhan karir orang lain Tadi saya bilang Ada orang-orang yang menceritakan kepada saya Ini anak buah saya Ini kerja mati-matian Bantu saya di kantor tempat saya kerja Tapi setiap kali Mau ada Apa namanya Jalankan tugas Yang saya pegawai Kalau jalankan tugas itu ada depan berkasih Namanya tidak pernah keluar Padahal ada uang untuk mereka Yang kedua Mereka ini sudah harusnya Pantasnya dari Saya tidak mengerti pegawai Tapi dari honor Orang itu sebenarnya sudah bisa diangkat Jadi pegawai Tapi karena kepala dinas Tidak tanda tangan Maka orang itu tetap Sama honor Sampai dia mati Ada seorang Pegawai yang saya tahu Sampai mati dia honor Bertanya saya Betapa burukah dia Ataukah kita telah menjadi Pembunuh bagi karirnya Ada orang bunuh Bisnis orang lain Orang bunuh bisnis Berkembang Dia bunuh Bagaimana cara Supaya kalau bisa Bisnis ini sebenarnya mati Anda jadi pembunuh Betul? Saudara-saudara hidup kita Tanpa terasa Sebenarnya jadi pembunuh Sebagai hamba Tuhan Saya juga harus jujur Kadang-kadang Saya juga harus hati-hati Dalam pelayanan Ada orang-orang yang lebih sukses Dari saya Ada orang-orang yang lebih berhasil Dari saya Ya Kita bisa saja Menjatuhkan mereka Orang-orang yang lagi dipakai oleh Tuhan Dan saya tanpa serasa Menjadi pembunuh Nah yang berikut adalah Membunuh usaha dan bisnis orang lain Saudara-saudara pernah lihat orang bunuh bisnis orang lain Bagaimana supaya kalau bisa tidak ada bisnisnya orang lain Dia saja Tetapi itu juga menurut saya masuk dalam pembunuhan Yang kenal Membunuh masa depan seseorang Tadi saya bilang Dengan cara abusi Anda sedang membunuh masa depan seseorang Saya harus jujur ya Hari-hari ini Saya berharap Bapak masyarakat saya didengar oleh semua orang Dan khusus para dosen Saya dengar banyak mahasiswa mengeluh kepada para dosen Kalau ada para dosen yang dengar Saya berharap Anda tidak menjadi pembunuh Contoh Orang sudah kuliah 4 tahun Mamanya miskin Untuk menyekolahkan Membuat dia kuliah Itu susah yang ditambah Tapi saya tidak tahu Pada waktu dia skripsi Mau tanda tangan Berapa banyak dosen yang membuat Mahasiswa kecewa Berapa banyak yang DO Bukan karena mereka tidak pintar Tapi karena dosen tidak mau tanda tangan Saya kenal beberapa orang yang kecewa hidupnya Berapa orang tua kecewa Sakit hati Gara-gara Ada dosen yang tidak bisa tanda tangan Anda jadi pembunuh Pembunuh hidup dia Pembunuh semangat dia Dia sudah berpikir Dia bagaimana dia wisuda Hanya cara-cara egoisnya Kesembongannya Anda tidak menandatangani Sekali lagi Anda sedang membunuh beberapa orang Satu Mahasiswa itu sendiri Kedua Masa depan daripada mahasiswa Ketiga Keluarganya yang telah menghidupi dia Anda jadi pembunuh besar Mengerti Pak Ustaz? Tanpa sadar Banyak pembunuh Pembunuh ternyata Banyak di sekitar kita Jadi kalau ada dosen yang mendengar Saya berharap Saudara pernah jadi mahasiswa Betapa sulitnya mendapatkan tanda tangan Dari salah satu dosen Salah satu orang yang gagal adalah kakak saya Bapak Den Dia pintar Hanya karena dia buat kesalahan kecil Dosen tidak mau menandatang ini Skripsinya dia Dan dia sudah berarti Lebih baik saya kakak Dari saya menjilat Tapi sulitnya Sudah telah menggagalkan seseorang Dan dosa itu anda pikir Anda sedang membunuh seseorang Mungkin dia berpikir bahwa dengan dia sekolah Dia mendapatkan pekerjaan yang baik Dengan anda tidak menandatangin Dan anda tidak disudah Anda sedang membunuh masa depannya Mengerti ya Para dosen Betul-betul Saya bahkan mendengar Di kota-kota besar Ma Untuk bisa mendapatkan tanda tangan Harus tidur dengan Dengan mahasiswa Wow gila Beberapa orang tidak cukup Uangnya untuk bisa membayar Dosen yang menandatangani Skripsi Ada lagi Orang yang membunuh Karena faktor agama Iman Jadi kalau tidak sesama iman Tidak akan tanda tangan Nah siapapun anda yang mendengar Kota-kota saya Baik di live ini Di youtube saya mau bilang Anda jadi pembunuh Anda jadi kain modern Untuk membunuh Haber-haber Dalam hidup saudara Ada amin Saudara-saudara ku yang diberkati Tuhan ciptakan kita Bapa-bapa Juga bisa Menjadi Pemberi harapan Bagi anak-anak Sekaligus Bisa jadi pembunuh Karena itu Saya mau bilang Sebagai kita Bapak-mama Mari kita berjuang Untuk anak-anak kita Karena kalau dia jadi sesuatu Dia juga akan melihat kita Amin Nah saya tidak akan lama disitu Tapi pertama Apa akibatnya Dari seorang pembunuh Kita sudah tahu Pembunuh itu apa ya Pembunuh itu Ya tadi disitu Bukan hanya mereka yang Menusuk dengan pisau Tapi ketika kita Menghancurkan masa depan Seseorang Kita menghancurkan Masa depan Orang lain Saya ingatkan Khusus kita Laki-laki Yang mahasiswa Kalau Sudara kuliah Sudara berkenal Sudara pacaran Dengan anak-anak orang Sudah berpikir Jangan pernah menghancurkan Masa depan Daripada Anak perempuan itu Mamanya berdoa Tuhan Jaga anak perempuan saya Betul Papanya berdoa Jaga Jadi Kalau ada orang Yang maaf Sudah kasih hamil Ke orang Kita bertanggung jawab Anda pembunuh Anda sedang membunuh Banyak orang Pertama Anda membunuh Wanita itu sendiri Yang kedua Anda membunuh Kalau sudara Maaf Menghamili satu Satu-satu Tanda bertanggung jawab Anda sedang Membunuh Banyak orang Keturunan-keturunan Yang lain Tapi pertanyaan saya Setelah kita tahu Definisi membunuh Ternyata membunuh Bukan hanya Secara fisik Apa yang akan terjadi Ketika sudara Paksa diri Membenci Membunuh Membunuh karakter orang lain Membunuh masa depan orang lain Anda masuk dalam Golongan pembunuh Kalau gitu Kita semua bisa Masuk dalam Golongan pembunuh Pertanyaannya Apa yang terjadi Atas orang yang membunuh Satu Hidup dalam kutub Orang yang masuk Dalam golongan pembunuh Yang tadi saya bilang Mau dosen kah Mau orang tua Sekarang dan saya Masuk dalam pertama Hidup dalam kutub Saya mau bilang Sama saudara Saudara Menghancurkan orang Kedatang saudara Sengah Mati lu Hancur lu Betul Tapi ada Ada dalam kutub Saudara lihat ini Ayat 11 Ayat 11 Dari Firman Tuhan Tadi Firman Tuhan pertama Tadi dimana Kejadian Pasal 4 Kalau sudah lihat Ayat 11 Yang pertama Ketika saudara Masuk dalam golongan Pembunuh Pertama Pertama Akibat pertama Hidup dalam kutub Ayat 11 Maka sekarang Terkutuklah engkau Siapa yang terkutuk Siapa yang terkutuk Dari Orang yang membunuh Tadi saya bilang Pembunuhan modern Kita sudah mendapatkan Ketika anda Membunuh orang lain Membunuh karakter orang lain Membunuh masa depan orang Inyah Anda sedang Memudang kutub Dalam hidup Saudara Ada amin Kalau laki-laki Kalau saudara Bikin rusak Anak perempuan orang Tanpa anda bertanggung Dengan yang baik Siapapun anda Anda sedang ada Dalam kutub besar Maka sekarang Terkutuk langkau Terbuang jauh Dari tanah Yang mengangatkan mulutnya Untuk menerima darah Adikmu dari tangan Saya coba-coba buka Apa itu kutub Kutub itu Sama Arti pertama Dari kutub adalah Celaan Atau dosa Jadi Waktu sedang dalam dosa Itu sudah kutub sebenarnya Yang kedua Kutub ialah Penghukuman atas dosa Jadi Kutub selalu berhubungan Dosa dihukum Dosa dihukum Apalagi pembunuhan Harus dihukum Jadi orang-orang yang membunuh Adalah orang-orang yang harus Menerima konsekuen Daripada dosa itu sendiri Yang ketiga Orang yang menderita Akibat dosa Karena penghakiman Allah Disebut kutub Jadi Karena dosa orang itu menderita Singkat cerita Apa itu kutub? Kutub adalah murka Allah Jadi ketika kita Masuk dalam golongan Pembunuh Kita sedang Mengundang apa? Murka Allah Saudara orang tua Sama di Sumara Kita tak di pembunuhan Ketika kita Ada dalam Kriteria pembunuh Kita sedang Membuat mata Allah Marah luar biasa Lalu kita Mengecewakan anak Ada apalagi Ada orang-orang Yang sampai kecewa Lalu bunuh diri Tanpa terasa Anda tidak bunuh langsung Tadi kan saya bilang Ada yang bunuh itu Ada yang bunuh langsung Dan ada yang bunuh tanpa sengaja Waktu ada orang Saudara PHP PHP dia Pacara satu gagal Pacara satu gagal Pacara satu gagal Lalu saudara biarkan dia Saudara jadi pembunuh Pada waktu dia kecewa Berat Kalau dia tidak mau hidup lagi Apalagi dia bunuh diri Anda pembunuh secara tidak langsung Dan Anda adalah orang yang siap Di lalu Jadi jam marah Jam main-main Yang kedua Saudara Hidup tidak tenang Pembunuh itu tidak tenang Saudara lihat Ayat yang ke-12 Apabila engkau Mengusahakan Tanah itu Oh sorry Bukan Yang kedua dulu Hidup tidak diberkati Yang kedua Orang pembunuh itu Hidupnya tidak akan pernah Diberkati Ayat yang ke-12A Apabila engkau Mengusahakan Tanah itu Maka tanah itu Tidak akan Memberikan Hasil Nah saya kembali Terjemahannya paling gampang Para dosen Kembali kalau saya kasih contoh Para dosen Kalau engkau membunuh Masa depan Masiswamu Dia bilang apa Tanah yang engkau kerjakan Tidak akan ada Hasil Saya tidak mengutuk Tapi saya takut Jangan sampai Suatu waktu Anakmu kuliah Dosen yang lain Akan menabur Yang sama dalam Kehidupan anak Mengerti Apapun yang Kau kerjakan Tidak ada hasil Tidak diberkati Alkitab yang bilang Pembunuh Pembunuh Dia bilang apa Kalau engkau kerjakan Tanah itu Tanah itu tidak menghasilkan Kalau engkau bunuh Bisnisnya orang Dengan baik-baik Bisnismu Akan terbunuh Kalau boleh saya Dari penisikan lagi Kalau engkau bunuh Rumah tangganya orang Kan begini Bisa tidak orang bunuh Rumah tangga orang Bisa Ketika saudara seliput Dengan istrinya dia Atau suami dia Saudara sedang bunuh Rumah tangganya Dan saya mau bilang Saudara-saudara Alkitab bilang apa Hidup kita Tidak diberkati Anda mengusah Model apapun Hidup anda Tidak diberkati Katakan apa Alkitab yang bilang Tanah Nah tanah itu Bicara apa Tempat dimana kita Usara Tempat dimana kita Tinggal Tempat dimana kita Berusaha Contoh Mungkin kita tidak punya Tanah yang sesungguhnya Tapi bukan Tanah itu bicara Tentang tempat kita Kuliah Tempat kita kerja Tempat kita bersolah Tempat kita Mencari makan Alkitab bilang Pembunuh Tidak bisa diberkati Oleh Tuhan Katakan amin Katakan amin Saudara-saudara Sekarang ini Katanya Katanya Dunia serba uang Mereka yang berhasil Mereka yang berhasil Dan mereka yang bisa Membanyak Mereka tidak bisa Berhasil Hanya mengharapkan Mujisat Dan kasih karunia Saya mau bilang Sama saudara Jangan pernah bunuh Karir orang Jangan pernah bunuh Masa depan orang Karena Alkitab bilang Tanahmu Tidak akan ada hasil Keturunanmu Tidak akan ada hasil Yang ketiga Hidup kita tidak tenang Orang yang membunuh Hidupnya tidak tenang Sudah di ayat yang ke-12 kali lagi Apabila engkau mengusahkan tanah itu Maka tanah itu tidak akan apa? Memberikan hasil Sepenuhnya lagi Ada Tapi tidak sepenuhnya Lalu yang menarik adalah Yang serta barang Engkau menjadi seorang apa? Pelarian Pengembara Kenapa lagi? Tidak kenal Orang yang suka Yang suka lari sana Itu tidak tenang hidup Maksudnya gini Akhirnya Karena dia dihantui oleh apa? Perasaan bersalah Para pembunuh itu Sekejam-kejamnya Katanya Dia paling tidak bisa tidur Pada waktu selesai Dia membunuh seseorang Selalu diganggu Entah ganggu waktu Dia ingat Bagaimana cara dia membunuh orang itu Entah Pada waktu dia tidur Lalu tiba-tiba Bayangan orang itu datang Selalu dia tidak tenang Tadi saya bilang Sebenarnya Waktu kita Mengganggu Masa depan orang Kita menghancurkan Masa depan orang Sebenarnya hidup anda Dan saya tidak akan tenang Katakan amin Waktu anda Mengganggu Ketenangan orang lain Anda sendiri Akan menuainya Anda sendiri Tidak akan tenang Itu yang Alkitab yang bilang Engkau menjadi seorang Pelarian Disini tidak tenang Besok disini Tidak tenang Lali kemana-mana Saya mau bilang Sama saudara Hidup selalu dihantui Dengan rasa tertudu Tertudu Dan tertudu Saya kenal Seorang pendeta Yang pacaran Dengan seseorang Pendeta Waktu itu masih calon Pendeta Saya dengar Bagaimana ceritanya Jadi dia pacaran Dengan seorang wanita Dan wanita Begitu mencintai dia Tapi di tengah jalan Wah Pendeta ini Lihat ada yang lebih bagus Sehingga cerita putus Saya datang Yang gila siapa Ibu dari wanita ini Gila Sang pendeta itu Begitu tertudu Luar biasa Dia berpikir Bahwa putus Itu biasa Karena mungkin Saya bukan jodoh Yang bahas lagi Tapi saudara Tahu Ibu dari wanita ini Menjadi stress Luar biasa Pendeta ini Merasa tertudu Luar biasa Tapi dalam hidup kita Ketika kita Membunuh orang lain Sebenarnya Tahan pasar Anda tidak akan tenang Dalam hidup Anda Ada Ada orang yang Mau coba Susahkan saudara Menyusahkan bisnismu Menyusahkan karirmu Tenang Dia sendiri Tidak tenang Sebenarnya Makanya Apalagi Kalau kita mendua Tahu Orang karsengati Orang pentakos Kalau doa Paling ngeri Tapi berdoakan Jukurkan hati Buat dia tidak tenang Belum doa Sekali Tidak tenang Apalagi ada Tuhan Tidak tenang Berapa banyak Mahasiswa Tuhan Jamaat Dosen saya Supini tidak keras Dia mau tanda tangan Bayang Luar biasa Nah Kembali pada firman Allah Yang ketiga tadi apa Hidupnya Tidak Tenang Sesuara Jangan pernah ganggu hidup orang lain Kan hidupmu akan berdampak Juga tidak tenang Ada amin Yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Yang saya ambil kesimpulan Yang keempat Orang yang membunuh Hidupnya Penuh dengan beban Berat Yang tak pernah Selesai Dalam hidupnya Ayat 13-14 Lihat ini menarik Kata kain kepada Tuhan Apa? Hukumanku itu Lebih besar Daripada yang Dapatku tangguh Engkau menghalau Aku sekarang Dari tanah ini Dan aku akan tersembunyi Dari hadapanmu Seorang pelarian Dari hadapanmu Seorang pelarian Dari pengembara Di bumi Maka barang Siapa Yang akan bertemu Dengan aku Tentulah akan membunuh Sudah-sudah Lihat Resiko dia Hanya bunuh Satu orang Tapi Hidup sadar Bahwa Yang akan Membunuh Dia Bukan hanya satu Kalau Dan bawa beban Sampai mati Sekali lagi Saya dan saudara Bisa jadi Pembunuh Potensi menjadi Pembunuh Besar Dalam galangan Bukan hanya Para pebisnis ya Saya Saya dengar Diorganisasi Organisasi Gereja Gereja Misalnya Pemilihan Pemilihan Pemimpin Gereja Ada orang Light in this light Suka Tidak suka Yang dia suka Dia pilih Tidak suka Dia hancurkan Tanpa sadar Para pemimpin Pemimpin Gereja Juga bisa Menjadi Pembunuh Kalau begitu Potensi menjadi Pembunuh Semua orang Termasuk saya Saya bisa jadi Pembunuh Ya Bagi seorang pendeta Kita bisa jadi Seorang pembunuh Juga Saya bilang Pada waktu Saya tidak Mengizinkan Orang-orang Berpotensi Untuk bisa Melayani Tuhan Saya ingat dulu Mungkin karena Kami masih 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 Saya Saya Periksa-periksa Jarang-jarang Ada Gerinja-gerinja Besar Memberi kami Kesempatan Untuk Bisa Berpot Bagi Gerinja-gerinja Besar Pada waktu Masih 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 Biasanya Ketika Saudara Dan saya Masih Masih Dianggap Kecil Dan tidak Pernah Dipromosi Anda Apalagi Di Gerinja Besar Kalau Kita Dianggap Masih 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 Padahal Justru Dari Masih Masih Kalau Kita Bisa Kata Orang Orang Yang Menjadi Luar Biasa Karena Jam Terbang Tinggi Bagaimana Orang Bisa Jadi Luar Biasa Kalau Jam Terbang Tidak Pernah Ada Sekali 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 Lagi Ketika Seremon Betul Kita Menjadi Pembunuh Saudara Masih Daud Dan Saud Saya Tutup Dengan Contoh Yang Paling Daud Dan Saud Siapa Daud Daud Tanya Alkitab Berkata Dia Kepera Merahan Saud Siapa Seorang Raja Pada Waktu Tuhan Memilih Saud Saudara Tahu Apa Yang Terjadi Saud Membunuh Daud Bukan Cara Pedang Saja Alkitab Mengatakan Benarnya Dia Sudah Membunuh Daud Pada Waktu Dia Tidak Ingin Daud Menggantikan Dia Dia Punya Begitu Banyak Cara Padahal Promosis Mulai Datang Pada Daud Masih Orang Nyanyi Bilang Apa Saud Mengalahkan Ribu Daud Berlaksa Laksa Tapi Saud Tidak Mau Daud Jadi Seseorang Secara Saya Merasa Pemimpin Gereja Orang Orang Besarnya Gereja Bisa Jadi Pembunuh Untuk Seseorang Dalam Hidup Ada Amen Saudara Dengar Baik Baik Kita Bisa Jadi Pembunuh Kalau Saudara Sudah Diberkati Dengan Pangkat Besar Lihatlah Orang Orang Di Bawah Karena Dia Pernah Dari Bawah Seperti Anda Ketika Anda Mengalangi Dia Bisa Naik Ke Atas Anda Memiliki Yang Saya Sebut Sebagai Roh Saud Ruh Membunuh Tadi Dia Tidak Bunuh Dan Akhirnya Kita Tahu Saud Tidak Pernah Bisa Membunuh Dau Betul Tapi Tanpa Terasa Saud Telah Menjadi Pembunuh Kari Dari Dau Sudah Tahu Dia Coba Menghalangi Dau Kalau Dau Tidak Pernah Bisa Jadi Seorang Raja Demikian Dengan Hidup Kita Ketika Kita Sedang Menghancurkan Orang Relai Kita Pembunuh Dan Tadi Saya Bila Pembunuh Itu Pertama Hidupnya Apa Ada Dalam Ruka Tuhan Yang Kedua Pembunuh Itu Apa Tidak Dibergatan Ketiga Pembunuh Itu Tidak Ternak Hidupnya Pembunuh Yang Selalu Hidupmu Akan Lebih Bermasalah Daripada Orang Yang Dimun Selalu Hidupmu Akan Lebih Bermasalah Daripada Orang Yang Menggunuh Siapa Anda Dan Pembunuh Dalam Hidup Kita Amin